Halo semua Assalamualaikum jumpa lagi dengan Sena 77 video kali ini aku membuat bulu tape yang enak lembut tapi tetap ekonomis mau tahu bagaimana caranya aku membuat ayo simak dan tonton videonya sampai selesai dan ini untuk bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan serta cara membuatnya yang pertama kita haluskan dahulu tape singkongnya dengan santan kental haluskan dengan memakai garpu atau pakai blender juga boleh seperti ini sampai halus kalau sudah sisihkan dahulu lalu siapkan loyang dengan ukuran 20 kali 7 oleh simmer garing ke seluruh bagian terus beri kertas roti biar nanti saat dibalik lebih rapih dan mudah sekarang kita lanjut ke cara membuatnya siapkan mangkok masukkan 4 butir telur gula pasir cake emosifier aku pakai SP dan vanili cair boleh pakai vanili bubuk kemudian dikocok dengan mixer kecepatan rendah sedang lalu ketinggi kurang lebih 5 menit sampai kental mengembang halus lembut kalau pakai hand mixer seperti ini ya jadi disesuaikan dengan mixer masing-masing yang ada di rumah nah kental yang seperti ini sudah cukup diangkat jatuhnya perlahan kemudian masukkan tape singkongnya yang sudah dihaluskan tadi ini dikocok dengan kecepatan sedang juga boleh tinggi juga boleh sebentar saja terus masukkan tepung terigunya disini aku pakai tepung terigu protein sedang kalau mau pakai yang protein rendah juga boleh ini kocok sampai tercampur rata cukup sebentar saja terus masukkan susu bubuknya terus masukkan margarin cair yang sudah dingin ini juga sebentar saja nah sudah cukup terus kita aduk dengan spatula ya untuk meratakan supaya bisa tercampur rata dan tidak ada endapan cairan margarin yang masih tertinggal di bawah langsung tuangkan ke loyang yang sudah disiapkan tadi di awal masukkan separuh dahulu ratakan sebentar terus beri kismis secukupnya saja terus ditutup kembali dengan sisa adonan dan untuk ovennya ini sudah dipanaskan tadi sebelum memberi kismis atau sebelum menuangkan adonan ke dalam loyang jadi nanti oven sudah siap panasnya sudah merata panasnya sudah merata hantakan sebentar lalu lalu beri kismis lalu beri kismis lagi ini aku jejir berurut biar nanti saat diiris bisa pas jatuhnya di tengah masing-masing nah kalau sudah ini siap untuk dipanggang langsung masukkan ke oven yang sudah dipanaskan aku letakkan di rak tengah kalau otang susun 3 biar nanti permukaan atasnya cepat matang dan bawahnya tidak gosong untuk api cenderung kekecil sedikit seperti ini dan lubang atas aku tutup kalau ovennya model seperti ini ini kita panggang selama 60 menit atau sampai matang karena ini bolu tape jadi adonannya berat cukup memakan waktu yang lumayan ini penampakan setelah 30 menit mengembang dan kismisnya tidak tenggelam ya nah setelah 60 menit atau sudah matang bisa dikeluarkan loyangnya dari dalam oven kemudian sisir bagian pinggirannya sebelum dibalik karena aku tidak ingin ada garis dari cooling rack jadi aku pakai bantuan bagi untuk membalik bolu ini supaya permukaannya tetap mulus tidak ada garis-garisnya atau silahkan disetukan saja dengan selera masing-masing kalau mau dikemas ke dalam box ini untuk box ukurannya aku pakai yang dua-dua karena adanya itu nah seperti ini ini bisa buat oleh-oleh keluarga atau lainnya untuk irisannya ini sesuai dengan adanya kismis yang aku urut tadi ya jadi lebih mudah dan rapi ini bisa menjadi 25 potong dengan ukuran agak sedang kalau ingin lebih besar berarti bisa diiris menjadi 16 potong ini bisa juga dimasukkan ke dalam mica kalau ingin dijual dengan ukuran yang lebih kecil untuk micanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan terus beri kertas doli supaya lebih cantik supaya lebih cantik dan ini hasilnya sekarang kita lihat dulu ini yang sisa tadi yang tidak masuk ke mica masih ada empat untuk teksturnya seperti ini ya kelihatan empuk lembut dan ini aroma tapu ini juga sangat terasa untuk rasanya coba hmm mantap rasanya oke semua sampai disini dahulu video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe yang baru bergabung like jika suka share ke teman-teman kalian dan aktifkan juga lonceng notifikasinya terima kasih salam selamat menikmati